Tanahnya itu panas, akhirnya keluar Nah seperti itu, oke Jadi begitu, terima kasih Terima kasih telah menonton Semoga sehat selalu ya Dan ada juga Ibu RT Yang kemarin dibicara-bicara Aduh 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 Tanah santai jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Kembali dengan Teddy Rufani Channel Semuanya di kesempatan Kali ini di malam Malam apa Malam apa Malam Rabu Di malam Rabu ini Kita akan membahas tentang Cara mengatasi Penyakit Gatal-gatal Ini Sangat Apa namanya Banyak sekali Terutama sekarang ini Terserang penyakit Biduran atau gatal-gatal Bukan biduan Biduran atau gatal-gatal Apakah itu Karena faktor Dari makanan Apakah karena Dari Apa namanya ya Cuaca Yang tidak menentu Atau Mungkin juga Dari faktor Apa Depresi Atau pola pikir Kita harus tahu Kita harus tahu dulu Ini Faktornya Faktor Kenapa dulu ya Jadi Gimana ya Misalkan Di lantai kita Banyak-banyak Semut Semut Yang kecil-kecil Itu juga Salah satu Faktor Gatal-gatal Karena Tentang kenapa Di baru-baru ini Dimana-mana Banyak semut Dan Kalau Ngegigitnya Itu Seperti Apa namanya Seperti Apa Langsung-langsung Gatal-gatal Kalau istilah Kitanya Renyam Gitu Nah Setelah Bahasa Indonesia Renyam Itu Pokoknya Ya Seperti itu Ya Gimana Cara Untuk Apa Namanya Supaya Tidak ada Semut Susah Sekali Soalnya Kemarin Berapa hari Berapa bulan Sekitar Tiga bulanan Panas Tidak Ada hujan Akhirnya Binatang yang di bawah Itu panas Jadi akhirnya Ke Ke permukaan Tanah Jadi Susah Untuk Dihilangkan Kita Ya Kita bersih-bersih Aja Tiap Apa namanya Tiap saat Soalnya Susah Untuk Di Apa namanya Diusir Kita Atau Ada Satu Cara Ini Lumayan Efektif Tapi Ini pun Untuk Sementara Kalau Usir Binatang Atau Binatang Yang Bisa Menyebabkan Gata-gata Seperti Semut Yang kecil-kecil Itu Itu Tidak Tidak Perlu Apa namanya Memenuhnya Atau Memekarnya Tidak Boleh Jadi Kita Disapu Dulu Dibersihkan Dulu Nantainya Dan Kita Taburi Oleh Bedak Yang namanya Bedak Horosin Coba aja Atau Bedak Ya Pokoknya Panah Saya coba Pakai Bedak Horosin Dan Alhamdulillah Agak Berkurang Dan Intensitasnya Berkurang Itu pun Tidak Selalu Harus Banyak Menaburkan Bedaknya Untuk Sementara Sudah Bersih Ditaburkan Di Lubang Lubang Lantai Seperti itu Dan Solusi selanjutnya Gimana Harus Mandi Harus Sering Mandi Harus Bersih Kedua Pola Pikir Karena Bisa Jadi Itu Karena Pola Pikir Kita Atau Depresi Akhirnya Peredaran Darah Kita Tidak Lancar Akhirnya Terganggu Akhirnya Toksin Itu Tidak Keluar Karena Depresi Tersebut Akhirnya Jadi Penyakit Itu Juga Bisa Salah satu Faktor Menyebabkan Kita Gatal Itu pun Sudah Dibahas Di Video Sebelumnya Ada Seorang Ibu Ibu Ya Karena Entah Kenapa Dia Dicurigai Katanya Di Sudonnya Seperti Ada Yang Menggunai Gimana Ternyata Bukan Waktu Dites Oleh Doa Rukia Ternyata Tidak Tidak Ada Reaksi Dan Akhirnya Terbongkar Setelah Dipijat Titik Ininya Nah Pas Dipijat Titik Ininya Langsung Kesakitan Dua-duanya Lagi Pernah Ternyata Gata-gata Itu Disebabkan Karena Pola pikir Atau Depresi Atau Mungkin Jadi Banyak Utang Yang namanya Orang itu Pasti Ada Utang Tapi Jangan terlalu Kepikiran Jadi Akhirnya Timbul Ke Penyakit Medis Akhirnya Seperti Itu Ini Kita Membahas Yang Dulu Ini Faktor Faktor Yang Menjawabkan Kata-kata Terus Gimana Selosis Selanjutnya Selosis Selanjutnya Sudah Dibahas Di Video-video Saya Yang Sebelumnya Jadi Untuk Sementara Kita Seperti Itu Yang Sering Saya Alami Yaitu Salah Satunya Yang Tadi Salah Satunya Yaitu Mungkin Oleh Gigitan Serangga Serangga Atau semut Yang Kecil-kecil Yang Mungkin Kepul Mukaan Tanah Yang Dimana Di Dalam Tanah Itu Di dalam Tanah Itu Panas Selanjutnya Keluar Seperti Itu Oke Jadi Begitu Terima kasih Terima kasih Nonton Semoga Sehat selalu Dan ada juga Ebu RT yang Kemarin Dipijak-bijak Aduh Aduh Oke Terima kasih Berhubung ini Ada pertanda Harus Selesai Videonya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Selalu Salam untuk keluarga